Intro Perkenalkan, nama saya Irlam Sasyam Saya dari Fakultas Teknik Perminyakan UPN Petrang Yogyakarta Saya masuk di tahun 1986 Alhamdulillah bisa menyelesaikan studinya di Desember tahun 1993 Sebenarnya awalnya itu saya tahun 2007 itu carinya lagi nyari-nyari tanah lah Akhirnya saya dapat tanah lokasi di sini 2007 2008 saya mulai bangun dan pada saat membangun itu Saya bilang sama istri saya Saya mau bangun rumah untuk saya pensiun nanti Di daerah yang saya bisa bertenak dan bisa bekerbun 2009 awal rumah ini jadi Kandang ini jadi 2009 awal sampai dengan bulan April itu Saya belajar di tiga peternakan Dari mula yang tradisional rakyat Yang semi-modern bahkan yang sampai yang besar pun Untuk khususnya pedaging Saya sempat belajar di Garut itu Perternakan lebih 10 ribu ekor sapi 2011 akhir Saya dikenalkan oleh kakak saya Ada pensiunan Salah satu perusahaan di Jakarta Mereka bertenak sapi Susu Saya diajak investasi Saya mulailah investasi di dia dua ekor Dua ekor Terus tambah dengan tambah lagi investasi Sampai dengan 2016 Lalu Saya ditantang oleh beliau Sapinya mau saya beli Atau saya antarkan Antarkan ke atas kandang ini Masih dari 2009 sampai dengan 2016 Kondisinya kosong Ditaruh enam ekor sapi Berantakan semuanya Akhirnya sambil saya panggil tukang Semuanya saya coba perbaiki Teman-teman bisa lihat ada bangunan baru Ke rumah buat karyawan Ya di sebelakang Dan juga ada buat pakan ternaknya Saya siapkan Dan kandang saya perbaiki lagi Dan selalu kandang saya perbaiki Begitu saya belajar ilmunya apa Saya perbaiki Mana yang baik Kenapa saya putuskan beternak? Karena Bisnis sapi ini sangat potensi Kenapa saya dari sapi pedaging Sekarang saya beralih ke sapi perah Sapi susu Karena melihat backgroundnya Di Indonesia itu Kebutuhan susunya itu 70 sampai dengan 80 persen Kita masih dalam bentuk import Dan itu kebanyakan import itu dalam bentuk creamer Kalau creamer itu prosesnya sudah Sudah banyak proses lagi yang dilakukan Dan saya ingin juga berbagi dengan masyarakat sini Bahwa apa yang saya miliki Bisa dimanfaatkan juga oleh Orang-orang di sini bisa bekerja Ada beberapa petani yang sudah mulai Mereka menanam jagung Nanti panen jagungnya mereka Ambil Saya beli batang Yang biasa jadi hama buat mereka Akhirnya saya ambil Saya beli Dan bisa buat pakan ternak Untuk saat ini Hasil susu sapi Peternakan saya ini Saya namakan R&R Palm Syariah Jadi konsepnya sama karyawan pun Bagi hasil Jadi dari hasil susu Prioritas utama Saya berikan adalah Kepada hak si pedetnya Atau anak sapinya Setelah itu sisanya jaru baru Rezeki buat kita Buat kita bisa jual Dan saat ini Produksi susu Sebagian Saya berikan kepada kooperasi Saya kebetulan anggota kooperasi Giritani di Cisarua Dan sebagian lagi Susu sapi diambil oleh pedagang dari Jakarta Cari peluang bisnis Yang sangat terbuka lebar Bukan hanya peternakan Kita dengan sebuah handphone saja Kita bisa melakukan apa saja Belanja online Banyak sekarang Anak-anak muda Yang berkreasi Yang diperjual belikan Ini di dunia online Karena apa Majoritas semua orang Sudah rata-rata Sudah megang handphone Dan mereka bisa beli Melalui handphone Jadi dengan segenggam handphone saja Mereka bisa bertransaksi Mereka juga bisa berjualan Jadi Dicari peluang bisnis Yang sangat bisa berpotensi Untuk kita gerakan Kita jalankan Jadi Jangan terpaku dengan Apa yang kita punya Dari latar belakang pendidikan kita Khususnya buat adik-adik mahasiswa Carilah peluang usaha Yang bisa kita kerjakan sendiri Jangan terlalu tergantung dengan orang lain Jangan terpaku dengan orang lain